Intro Video ini akan sedikit mengulas tentang misteri curhat Brikjen Sabur kepada Majen HR Darsono yang hingga kini tidak terungkap apa makna dan maksudnya Brikjen Sabur yang dimaksud adalah Komandan Resimen Cakra Birawa Kesatuan Pasukan Pengawal Presiden Soekarno ketika itu Adapun Majen HR Darsono tak lain adalah Jenderal Hartono Rekso Darsono Mantan Panglima Kodam Siliwangi yang menggantikan Majen Ibrahim Aji Terakhir Jenderal Darsono pensiun dari TNI dengan pangkat Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3 Sang Jenderal pernah dipenjara di masa Soeharto berkuasa Dalam kesaksian tertulisnya yang dibuat pada tanggal 16 Desember tahun 1965 Majen HR Darsono menyatakan pernah mendapat curhat dari Brikjen Sabur Ketika dirinya bertemu dengan Komandan Cakra Birawa itu di kota Bandung Kesaksian Majen HR Darsono tentang curhat Brikjen Sabur ini dikutip dari buku Siapa menabur angin akan menuai badai G30 SPKI dan peran Bung Karno Yang ditulis Sugiyarso Suroyo Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 1965 Majen HR Darsono pernah bertemu dengan Brikjen Sabur di Bandung Menurut Jenderal Darsono Dirinya bertemu dengan Brikjen Sabur di tempat Komandan Resimen Cakra Birawa itu Menginap saat di Bandung yakni di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Tubagus Ismail Bandung Dalam pertemuan di penginapan tersebut Kata Jenderal Darsono, Brikjen Sabur mengeluarkan perasaannya soal hubungan Komandan Cakra Birawa itu Dengan Presiden Soekarno terkait sebuah urusan atau masalah Brikjen Sabur mengeluarkan perasaannya kepada Mayor Jenderal HR Darsono Yang pada pokoknya mengatakan adanya suatu perasaan yang mengganggu untuk pertama kalinya Selama mengabdi kepada Bung Karno di mana ia atau Brikjen Sabur tidak sependapat dengan keputusan yang telah diambil Bung Karno itu Di mana Brikjen Mohamad Sabur tidak sependapat Tulis Sugiyarso Suroyo mengutip kesaksian tertulis dari Majen HR Darsono Hanya saja, Brikjen Sabur tidak menyebutkan apa keputusan Bung Karno yang bikin Brikjen Sabur resah dan tidak sependapat Hingga kini, maksud dari curhatan Brikjen Sabur jadi misteri Apa keputusan Bung Karno yang tidak didukung Brikjen Sabur itu tidak jelas? Hanya jadi misteri Sementara itu mengutip artikel berjudul Brikjen Mohamad Sabur hanya menjaga dan melayani Soekarno Yang ditulis Patrick Matanasi dan dimuat di situs berita tirto.id Berdasarkan catatan Letjen Saidiman Suryo Hadip Rojo dalam buku autobiografinya Ada sebuah cerita miring tentang Sabur Menurut Letjen Saidiman, sekitar tahun 1948 Sabur berdinas di Korps Polisi Militer, CPM, dengan pangkat Kapten Kemudian setelah kembali dari Jawa Tengah dalam Perang Kemerdekaan Kedua Sabur masuk kota Sumedang dan melapor kepada Belanda Jadi, kata Letjen Saidiman, Sabur sempat tidak aktif setelah itu Masih menurut Letjen Saidiman, Sabur baru aktif lagi setelah Pemerintahan Republik Indonesia di Jawa dipulihkan Sabur tercatat bergabung lagi dalam CPM di Jawa Barat Sabur kata Letjen Saidiman diturunkan dua pangkat menjadi Letnan 2 ketika bergabung kembali kepada Polisi Militer Siliwangi Letjen Saidiman tahu cerita itu karena di saat yang sama dia adalah Ajudan Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi berpangkat Letnan 1 Artinya, Sabur kala itu harus mau terima perintah dari Saidiman Menurut Saidiman, Sabur dianggap tidak sempurna Karena tidak ikut membela Republik saat Belanda melancarkan agresi Militer 2 Karenanya, Sabur mesti bekerja lebih keras untuk memuaskan atasannya Dia berhasil membuktikan diri dan naik pangkat dalam beberapa tahun Pada akhir dekade 1950-an Dia berhasil mencapai pangkat mayor di Kesatuan CPM dan kemudian jadi Ajudan Presiden Soekarno Sabur mempunyai satu keunggulan dan kebetulan itu cocok dengan Bung Karno Ia pandai sekali melayani atasan untuk segala macam keperluan Waktu ia kemudian pindah dari Bandung ke Bogor dan sebagai CPM seringkali bertugas di Istana Bogor Maka ia mulai dikenal oleh Bung Karno, kata Saidiman dalam buku otobiografinya Masih menurut legend Saidiman, seperti dikutip Patrick Matanasi dalam artikelnya Dari interaksi itulah, Sabur kemudian dapat kepercayaan dari Presiden Soekarno Sejak itu, Sabur seakan tidak berada di bawah komando kepala staf Angkatan Darat, KSAD, lagi Setelah diangkat jadi komandan resimen Cakra Birawa, pangkatnya dinaikkan lagi jadi Brigadir Jenderal Menurut Patrick Matanasi, saat G30 SPKI meletus Sabur sedang tidak berada di Jakarta, di sepanjang hari tanggal 30 September tahun 1965 Dia berada di Sumedang untuk mengisi ceramah di sekolah staf komando Angkatan Darat, Seskoat Dia baru kembali ke Jakarta sore keesokan harinya Sabur agaknya tidak mengetahui sepak terjang Brigadir Jenderal Suparjo Kolonel Latif dan Letnan Kolonel Untung Masih menurut Patrick Matanasi, di masa-masa genting pasca G30 SPKI Sabur kerap terlihat mengawal Presiden Soekarno Termasuk saat 3 Jenderal Angkatan Darat datang ke Istana Bogor pada Maret tahun 1966 Sabur ikut mendampingi Letnan Kolonel Ali Ebram untuk mengetik naskah Yang belakangan dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 alias Super Semar Setelah itu resimen Cakra Birawa dibubarkan dan tugas pengawalan Soekarno Dialihkan pada Polisi Militer Angkatan Darat Brigjen Sabur sendiri akhirnya ditahan Dia disebut-sebut kena serangan jantung saat dalam tahanan Dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1972 Titik 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 Terima kasih telah menonton!